ini kakek roti jahat banget guys bioskop kita dibikin grafiti sebanyak itu ya oke selamat siang lagi teman-teman kembali lagi dengan gue Stefan disini berakhir kembali lagi dalam game yaitu bioskop simulator lagi guys ya oke pada hari ini guys ya kita akan coba untuk menyelesaikan main quest chapter 4 part 1 disini sudah ada update terbaru di versi 3.5 guys ya jadi kalau gitu kita akan coba ya dan kira-kira apa yang terjadi di chapter 4 kali ini guys ya oke nah sekarang guys ya kita bakalan coba cek dulu nih ya kira-kira questnya itu tentang apa sih guys ya gue pengen tau juga sih tentang apa gitu ya di chapter 4 dan kita bakalan coba bicarakan kakek roti di malam hari jadi kalau gitu kita bakalan coba ke malam hari dulu guys ya dan kira-kira tentang apa nih guys ya apakah jangan-jangan nantinya si kakek roti ini bakalan balas dendam kepada kita gitu ya di episode kali ini guys oke jadi kalau gitu kita akan coba cek ya oke dan kali ini kita akan coba menemui kakek roti ini kira-kira lokasinya ada di bagian di dekat-dekat sini guys ya oh kira-kira dimana tuh guys ya disini kali ya mungkin ya oh di belakang sini di tempat baru kah oh masih belum guys ya dia masih jalan dia ternyata masih jalan dong ya tunggu guys bener ya kita akan coba sikit dulu sampai kita ketemu dia ya kira-kira dimana guys oke guys untuk lokasi ternyata disini ya di depan dari bioskop kita jadi kalau gitu kita akan coba ngeluh sama si kakek roti ya yang katanya nih dia ini pengen menghancurkan bisnis bioskop kita guys nah lona aku debak kamu sudah mengetahui semuanya ya jadi aku tidak perlu pura-pura untuk jadi kakek tetangga yang baik ya ha 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 bersiap lah untuk berlangsung kehancuran bioskopmu semua hal yang kulit bukan kemarin itu hanyalah permulaan jadi siapkan dirimu baik-baik ha ha ini jadi kayak villain di anime ya ini hakikat roti guys oh dan jangan pikir untuk meminta bantuan kepada siapapun karena mereka semua adalah orang-orangku what tidak ada yang bisa membantumu nah ha 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 tapi kayaknya nih guys ya kayaknya sih pegawai-pegawai di bioskop kita itu masih teman sama kita ya jadi tenang aja guys ya lelah ini semua selesai hanya akan ada satu bioskop yang berdiri di kota ini dan itu bioskopku wah ini bener-bener the real evil the real paling jahat nih guys si kakek roti ini ya oke nah sekarang kita akan coba bicara dengan Melif di siang hari guys ya oke guys sekarang kita bakalan coba bicara sama si Melif ya dan ternyata kakek roti udah tau guys ya dia sudah tau kalau ternyata dia ini guys ya kita udah tau kalau dia itu jahat ternyata guys kacau ini ya ini kacau banget sih bagi kak ada apa kita jelasin ya kalau misalnya kakek roti udah tau sebenernya apa? roti mau menyerang kita? aduh kita harus lapar polisi sekarang tapi setelah mengisi phone kemarin polisi tidak pernah menghubungi kita lagi jadi kayak kita tuh udah gak dipercaya lagi ya di kota-kota ini guys ya karena dia itu guys ya kekuatan itu sama si Bapak Meon dia ya dia ya guys ya sama si wali kota Pak Meon sepertinya para polisi juga sebenernya berpihak kepada roti sepertinya kita harus bersiap-siap sendiri untuk menerima serangan apapun dari si roti itu hati sakit seperti tertusuk dasar roti busuk ini pantunnya the best banget ya pantun paling oke guys ya oke nah sekarang kita bakalan coba untuk bicara dengan si habat di malam hari jadi kalau gitu kita bakalan coba langsung guys ya ke malam hari dan harusnya ya guys ya si habat ini tuh dia masih temenan sama kita ya karena dia ini kan salah satu temen baik kita guys ya si habat ini guys oke guys dan ternyata kita bakalan ketemu dia ini di depan bioskop kita ya jadi kalau gitu langsung aja guys let's go halo bos aku mau ngecek keadaan kafenya gimana bos apakah semuanya aman? aman? bagus lah terus gimana dengan si roti dan meon itu? apakah mereka masih merencanakan sesuatu? masih dia ya apa? keterahaluan sekali mereka hati-hati ya bos jangan sampai termakan emosi menyerang mereka duluan jika sesuatu terjadi kabri aku saja ya aku akan siap membantu bos aku pulang dulu ya bos permisi nah ini guys jadi si habat ini adalah salah satu temen kita juga ya si habat ini ya oke nah sekarang untuk nextnya kita akan coba bicara sama si tauk ya oke guys dan ternyata tauk ini ada di depan rumah kita ya dan dia masih menyamar dong dia masih pakai rambut yang ini ya masih pakai topi masih pakai kacamata ya bos sepertinya aku harus berhenti mengintai roti untuk beberapa saat lah kenapa? ini tetesku sudah ketahuan bos sepertinya mereka mengenai aku saat kita melawan mereka itu wah udah ketahuan guys ya jadi penyaman kita udah gagal nih guys ya oke jadi sekarang waktunya kita akan coba tidur nih guys ya oke nah sekarang kita bakalan coba bicara sama Melif guys ya let's go let's go guys Melif ternyata si tauk penyamannya sudah ditebak dan kalian lihat ini kakek roti jahat banget guys bioskop kita dibikin graffiti sebanyak itu ya ini banyak banget graffiti nya jadi wah ini kacau banget guys kita jadi anjur banget guys ya ini persaingan bisnis guys ya gawat kak lihat ini bioskop kita sangat kotor banyak sekali cerain dimana-mana ini pasti ulah si roti itu sebenarnya ya dia ada masalah apa sih? kenapa dia pakai cana kanak-kanakan seperti ini? oh iya karena film Melif sudah habis selesai mulai malah ini Melif akan menyambar untuk menjelitahu senang si roti itu itu berbahaya kak biar tau aja tidak apa-apa kak ini terstau juga sudah ketahuan kan jadi kita bisa terus memintanya untuk melakukan ini Melif akan berusaha semisah mungkin agar kita tidak terluka jadi tolong-tolong pecahkan kepada Melif saja ya kepasangan sama Gusti Melif pasti hati-hati oke hati-hati ya Melif ini kakek roti ini ya jahat banget ya bioskop kita yang cantik yang bagus sekarang jadi kayak begini kakak-kakak kakek roti guys lihat guys ya penuh dengan graffiti dong bioskop kita penuh dengan graffiti coba ya kalau kita besin bisa gak sih guys oh bisa guys oke jalan ke sini kalau gitu kita besin aja guys bisa guys jadi kita bisa besin ya coba dalemannya gimana dalemannya apakah dalemannya hancur juga oh dalemannya masih aman guys ternyata ya jadi cuma di depannya doang ya ternyata ya jadi cuma di depannya doang guys oke nah sekarang kita bakalan coba guys ya untuk bicara dengan Melif di malam hari let's go semoga Melif aman aja ya ketika dia menyamar ya aduh guys ini kacau banget nih kakek roti ini guys ya udah si tau ketahuan si habat dihadang-hadang sama preman sekarang si Melif yang ingin mencoba menyamar ya dan semoga aja baik-baik aja nih si Melif ini kali ini guys ya oke kita akan coba ya dan kira-kira kita dapat informasi apa nih ya dari Melif setelah dia ini menguping gitu ya kira-kira apa yang terjadi gitu oke guys dan ternyata kalau kita lihat guys ya ternyata ini Melif berupa jadi kayak begini guys keren juga ya jadi kayak ninja gitu guys ya jadi kayak ninja guys ini Melif gak sih kak ini aku Melif bagaimana penyamananku kak sepunah kan iya yaudah aku pergi mematah-matahi si roti itu dulu ya sampai nanti kak jadi ninja si Melif guys ya jangan kawati Melif pasti akan kembali dengan selamat oke udah gak selesai misinya dan oh masih belum guys oke jadi sekarang kita akan coba bicara sama habat di siang hari ya oke guys nah sekarang kita akan coba ya bicara sama si habat ya kira-kira apa yang terjadi ini ada semacam surat di bioskop kita guys ya ini kakak roti ini beneran jahat banget nih guys ya udah kemarin graffiti sekarang dikasih surat sebuah surat di depan dari besok kita guys kira-kira apa tulisannya nih guys bos gawat surat ini muncul tadi pagi adikmu sudah aku tangkap hahaha kalau ingin adikmu selamat kamu harus mengikuti kata-kataku aku akan segera menghubungimu gawat bos kita harus segera bertindak kita harus pergi mencari adik bos sekarang sebelum terjadi sesuatu kepadanya selesai gak dan selesai guys dan ternyata gue bilang juga apa guys ini melif bandel juga ya guys ya ini melif guys ya udah dibilang si roti itu bener-bener jahat banget dan juga pinder banget gitu guys ya dan sekarang melif yang ditangkap ini akhirnya roti jahat banget nih kalau bisa nih guys ya gue beli graffiti gue beli graffiti terus gue graffiti balik guys besok dia ya ini kalau bisa nih guys ya wah ini sih ini namanya nih guys ya ini namanya nih adalah persaingan bisnis guys ya disitulah guys ya ada seseorang yang gak suka sama bisnis kita tuh yang sukses gitu kadang kayak begitu guys ya dan mereka ini langsung cara maennya tuh dengan cara-cara yang licik dan jahat gini guys ya pokoknya kan gak boleh kayak gini guys ya oke jadi sekian untuk video kali ini guys ya thank you buat temen-temen yang nonton jadi inilah guys ya cara untuk menyelesaikan main quest chapter 4 part 1 guys gimana nih kita nanya disini menceritakan dimana tentang kakek roti yang sangat benci banget dengan kita dan kakek roti sudah tahu kalau misalnya dia itu adalah yang pelakunya jadi dia ini ini guys ya tanpa semenang-menang gitu guys langsung aja gitu guys kayak cocok graffiti di besok kita sama kasih surat kalau misalnya melif di curik guys ya ini sampai jumpa dan di nextnya kita bakalan coba untuk menyelamatkan melif guys ya oke thank you sampai jumpa dadah guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.